Terima kasih Indonesia Seperti biasa kita kasih cuplikan dulu ya Dan kita mau disclaimer dulu bahwa video ini kita dapatkan dari salah satu akun portal pageant Indonesia Bunda.latinas Detik-detik momen kedatangan Miss Supranasional 2022 dan Miss Charm 2022 Lalela Maswane dan Luma Russo Para pageant lovers Indonesia dan juga tim dari Yayasan Putri Indonesia sekaligus dua putri yaitu Putri Indonesia 2022 Ada Laksmi dan Jinda Putri Indonesia Pariwisata 2022 Menunggu kedatangan dua ratu dunia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tepatnya Terminal 3, Rabu 17 Mei 2023 Untuk Miss Charm Organization dan ratunya menjadi kali pertama mereka datang ke Yayasan Putri Indonesia dan Indonesia Karena memang lisensi Miss Charm Indonesia baru dipegang dan memang ajang Miss Charm ini ajang baru, ajang internasional baru buatan Vietnam Dan untuk kali pertama lisensi Indonesia dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia Dan akhirnya dua ratu dunia, dua ratu internasional adalah Lalela Miss Supranasional 2022 Dan Luma Russo Miss Charm 2023 tiba di Indonesia Mereka disambut oleh Dinda dan Laksmi Dan inilah sedikit gambaran para pageant lovers Indonesia yang hadir di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Untuk menyambut para ratu dunia diantaranya Miss Supranasional Organization dan Miss Charm Organization Terlihat Miss Supranasional 2022 Lalela Maswane mengenakan dress berwarna hitam dengan sash kemenangannya sebagai Miss Supranasional 2022 Ada juga Luma Russo yang mengenakan atribut kemenangan lengkapnya Dia juga mengenakan dress berwarna hitam dan crown serta sash kemenangannya sebagai Miss Charm 2023 Yang digelar perdana di kota Ho Chi Minh Vietnam Dan momen foto bersama antara salah satu petinggi Yayasan Putri Indonesia Pak Mega Angkasa Laksmi Deni Suwardana Putri Indonesia 2022 Dan Adinda Krishila Putri Indonesia Pariwisata 2022 Bersama dua ratu dunia yang diundang oleh YPI Miss Supranasional 2022 dan Miss Charm 2023 Dan momen briefing mungil, momen briefing dadakan untuk mengucapkan terima kasih Indonesia Sedikit informasi tentang Luma Russo Miss Charm 2023 yang berasal dari Brazil Luma dimahkotai sebagai pemenang Miss Charm 2023 di usianya yang ke-27 tahun Dan belum banyak yang tahu ternyata Miss Charm 2023 ini punya latar belakang profesi sebagai seorang pilot Terima kasih Indonesia Nantinya untuk Putri yang dinobatkan sebagai Miss Charm Indonesia 2023 adalah mereka atau Putri yang menyabat predikat sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2023 Nantinya untuk Winner atau Putri yang dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2023 sekaligus menyandang gelar predikat sebagai Miss Internasional Indonesia 2023 Dan pastinya dikirim ke ajang Miss Internasional Kemudian posisi kedua ada Putri Indonesia Pariwisata 2023 yang juga menyandang gelar sebagai Miss Supranasional Indonesia 2023 Dan tentunya dikirim ke ajang Miss Supranasional di gelar di bulan Juli ini Dan inilah momen sukacita pertemuan antara Dinda Krishila Miss Supranasional Indonesia 2022 Dengan Winner Miss Supranasional 2022 Lalela Maswani Dan pastinya ada Luma Russo Miss Charm 2023 yang juga tak kalah disambut hangat oleh Salah satu petinggi yayasan Putri Indonesia Pak Mega Angkasa Dan juga Laksmi Denis Suardana Putri Indonesia 2022 Luma Russo ini memang ternyata seorang pageant fighter Ia pernah mewakili negara bagian Minas Gerais di ajang Miss Supranasional Brazil 2020 Dan dinobatkan sebagai juara ketiga Miss Supranasional Brazil 2020 Beberapa potret foto bersama antara dua putris dan dua ratu dunia Miss Supranasional 2022 dan Miss Charm 2023 Lalela dan Luma Russo Persona serta kecantikan dari pemenang Miss Charm edisi perdana Yaitu Luma Russo Miss Charm 2023 Dan di akhir kata terima kasih untuk portal pageant Indonesia Bunda.latinas dan DPI Damu Oficial Serta SAS Sulawesi Barat yang dokumentasinya kita pakai untuk video ini